Intro Oke sahabat mandalika audio Kali ini saya akan memberi tutorial Cara pemasangan Double power atau 2 power Pada mobil Jadi disini ada beberapa komponen Yang pertama Ada head unit atau double din Kemudian disini ada Parametric control Atau equalizer Kemudian disini ada Twitter Kemudian crossover Kemudian ada speaker Ini untuk front speaker Ada 2 unit Kemudian disini ada rear speaker Nanti untuk L dan R nya Dan disini ada monoblock Venom Dan disini ada power 4 channel Venom juga Dan disini ada Suboper Nanti kita gunakan 2 suboper Oke langsung aja Langkah pertama Kita akan sambungkan Kabel power Dari Fuse ini atau skering ini Ke Power monoblock Dan Power 4 channel Disini saya sudah Siapkan 2 kabel Yang satunya Untuk power monoblock Dan yang satunya Untuk Power 4 channel Sebagai Jalur positif Oke langsung aja Kita pasang Kabel ini Ini di Views atau skering Jadi kabel Dari Views ini Kabel power ini Kita akan Hubungkan Ke Power 4 channel Ini Dikutuk Positif Di Plus 12 Disini Kabel power Yang satunya Kita Sambungkan Ke Power monoblock Sebelah sini Oke selanjutnya Kita akan Hubungkan Kabel Dari Power Ke Ground Jadi disini Ini adalah Konektor Ground Yang kita akan Hubungkan Nanti ke Bodi Mobil Atau ke Kutub Negatif Selanjutnya Saya akan Hubungkan Kabel Ground Kabel ground Dari Konektor Power Ke Bodi Mobil Selanjutnya Kita akan Membuat Koneksi Remote Ketika 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 Dibal Dinyalakan Atau On Maka Power Ini akan Berfungsi Atau On Jadi Untuk Konektor Remote Disini Saya akan Gunakan Relay 12V Supaya Tegangannya Tidak Terganggu Biasanya Tegangan 12V Dari Head Unit Terlalu Kecil Atau Stabil Kurang Stabil Jadi Saya akan Ambilkan Tegangan Dari 12V Di Power Ini Melalui Relay Masuk Ke Remote Dan Nanti Akan Tetap Kontrol Dari Head Unit Dabal 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke jadi Kabel speaker output Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sekarang jadi ini speaker front channel nya serta Twitter sudah kita hubungkan crosshopper tinggal kita hubungkan yang dari crosshopper ke output power oke selanjutnya kita akan hubungkan dari parametric ini ke power part channel dan power monoclon ini jadi disini sudah ada front channel rear channel dan subwoofer selamat menikmati selamat menikmati ini adalah sambungan dari front ke front amplifier 4 channel nya kemudian untuk port rear out ke input rear amplifier kemudian out dari preamp ini dari subwoofer port nya ke input mono block seperti ini selanjutnya ini adalah kabel untuk remote power saya akan sambung dengan kabel remote preamp ini kemudian kita akan sambungkan juga dengan remote output kabel remote dari head unit kemudian kita akan hubungkan rca dari audio out head unit ini ke preamp ini untuk kabel positif oke oke kemudian kita hubungkan ke input out saja seperti ini selanjutnya saya akan membuat sambungan dari head unit ini dari preamp ini untuk kabel positif aki jadi saya akan hubungkan ke adapter ini saya simulasikan sebagai pengganti aki jadi disini ada jalur negatif dan positif jadi nanti ini saya akan pasang di fuse ini seperti ini dan kabel satunya sebagai ground oke ini adalah penampakan sound system yang sudah terpasang semua mulai dari head unit kemudian paramedic tone control speaker depan kiri speaker depan kanan serta tweeter dan crossover dan power 4 channel power mono block panas rear speaker mi speaker dan rear speaker left kemudian saw looper oke selanjutnya kita langsung saja coba ini saya menggunakan Adapter 80A, 12V Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!